Legenda Sang Penunggu Bulan Dahulu kalah di Istana Kerajaan Pakuan ada dua orang gadis cantik jelita yang sehari-harinya selalu rukun dan akur Mereka adalah Putri Endah Warni, calon pewaris tahta kerajaan dan Anteh, dayang pribadi Putri Endah Warni Anteh adalah anak dari Nyai Dadap, seorang dayang kesayangan Permaisuri Ia meninggal saat melahirkan Anteh Oleh karena itu, Anteh kemudian dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang saat itu masih bayi Sampai keduanya beranjak dewasa, Putri Endah Warni dan Anteh semakin akrab walaupun mereka memiliki status yang berbeda Sang Putri sudah menganggap Anteh sebagai adiknya sendiri namun demikian di dalam hatinya ada rasa cemburu karena Anteh memiliki wajah yang lebih cantik dari dirinya Pada suatu hari, Ratu memanggil Putri Endah Warni dan berpesan bahwa kelak dirinya akan mewarisi tahta kerajaan Pakuan tapi syaratnya Putri Endah Warni harus sudah punya pendamping hidup Karena itu, Putri akan dijodohkan dengan pangkeran Anta Kusuma Putra Adipati dari Kadipaten Wetan Ratu juga memberi tugas kepada Anteh untuk melayani segala kebutuhan Putri Endah Warni Keputusan Sang Ibunda tentu saja membuat hati Putri Endah Warni menjadi resah dan gelisah Hatinya menjadi was-was, ada kekhawatiran dalam dirinya kalau-kalau pangeran Anta Kusuma tidak mencintai dirinya begitu juga sebaliknya belum tentu dia bisa mencintai sang pangeran yang akan dijodohkan dengan dirinya itu Di suatu pagi yang ceria, Anteh bersenandung Ria di Taman Bunga Istana sembari mengumpulkan bunga-bunga yang akan digunakan untuk menghias sanggul Putri Endah Warni suaranya yang merdu terdengar sampai keluar tembok istana pada saat itu ada seseorang pemuda gagah tampan sedang melintas di balik tembok istana tak lain dia adalah pangeran Anta Kusuma dia terpesona dan tertarik untuk mengetahui siapakah sang pemilik suara merdu itu dengan kesaktiannya, ia melompati tembok istana kemudian bersembunyi di balik pohon tampak olehnya seorang gadis cantik sedang memetik bunga hatinya bergemetar, api asmara pun langsung membakar isi dadanya maka muncullah rasa cintanya kepada gadis pemetik bunga itu ia berpikir dan mengira apakah gadis ini yang ada di hadapanku ini adalah Putri Endah Warni Ante pun terkejut ketika menyadari ada seorang pemuda yang tak dikenalnya berada di Taman Istana Pakuan siapakah Tuan? mengapa Tuan ada di Taman Istana ini? saya pangeran Ante Kusuma, Putra Adipatik Adipatian Wetan apakah kamu ini Putri Endah Warni? bukan, saya Ante, Dayang Putri Endah Warni Ante Kusuma mengira kalau gadis di hadapannya itu adalah Putri Endah Warni pangeran Ante Kusuma pun merasa kecewa karena gadis yang telah membuat hatinya tersandung cinta ternyata hanya seorang Dayang, bukan Putri Endah Warni beberapa hari kemudian Adipatik Adipatian Wetan pun datang bersama anaknya Ante Kusuma untuk melamar Putri Endah Warni secara resmi Raja dan Ratu pun menjamu tamunya dengan sukacita Putri Endah Warni juga tampak senang ketika melihat calon suaminya ternyata sangat gagah dan tampan lain halnya dengan Ante Kusuma yang terlihat tidak semangat dia kecewa karena ternyata bukan gadis impiannya yang akan dinikahinya Saat perjamuan tiba, Ante dan beberapa Dayang Istana lainnya masuk ke ruangan dengan membawa nampan berisi minuman dan hidangan Pangeran Ante Kusuma pun tersantak kaget ketika melihat Ante, sang gadis yang dicintainya kini ada di hadapannya cara Pangeran Ante Kusuma memandang Ante tidak luput dari perhatian sang Putri hatinya pun langsung terbakar api cemburu ternyata Pangeran Ante Kusuma telah jatuh cinta kepada Ante bukan kepada dirinya saat itu juga ia sangat marah kepada Ante Setelah perjamuan selesai dan Putri kembali ke kamarnya Ante dipanggil agar segera menghadap untuk menemui Putri Endah Warni di dalam kamar Putri Endah Warni langsung menumpahkan kemarahannya kepada Ante yang tentu saja membuat Ante kebingungan Putri menganggap Ante sudah mengkhianatinya karena telah membuat Pangeran Anta Kusuma berpaling darinya Ante pun diusir keluar dari istana karena tak punya pilihan lain Ante kemudian mengemasi barang-barangnya lalu pergi meninggalkan istana melalui pintu belakang dengan hati yang sedih Ante meninggalkan istana tanpa menolih sedikit pun juga Istana Pakuan adalah rumahnya sejak ia lahir hingga dewasa dan sekarang satu-satunya tempat yang bisa ia datangi adalah kampung halaman ibunya maka ia berjalan dengan langkah gontai menuju kampung halaman ibunya tiba di kampung halaman ibunya pun hari sudah malam Ante kemudian bertanya-tanya kepada penduduk yang ia temui di mana rumah keluarga Nyai Dadap seorang penduduk berbaik hati mengantarkan Ante ke rumah adik Nyai Dadap yang bernama Waru ketika mengetahui kalau putri kakaknya tiba Paman Waru sangat senang Paman Waru mempersilahkan Ante untuk tinggal di rumahnya Sejak saat itu Ante tinggal di rumah pamannya Paman Waru sangat menyayangi Ante seperti menyayangi anaknya sendiri Untuk membantu pamannya Ante menerima pesanan menjahit baju Mula-mula Ante menjahit baju-baju tetangga karena hasil jahitannya bagus orang-orang dari desa yang jauh pun ikut menjahit baju mereka kepada Ante sehingga ia dan keluarga pamannya bisa hidup cukup dari hasil menjahit Seiring berjalannya waktu tahun demi tahun telah berlalu Ante kini sudah bersuami dan memiliki anak Pada suatu hari di depan rumahnya ada sebuah kereta kencana berhenti dan banyak sekali pengawal yang menunggang kuda Begitu pemilik kereta kencana itu melonggokan kepalanya keluar Ante menjerit Ternyata itu adalah putri Endah Warni Sang putri pun turun dari kereta dan langsung menangis memeluk Ante Putri Endah Warni pun meminta maaf karena telah mengusir Ante Ia meminta Ante untuk kembali tinggal di istana dengan membawa serta keluarganya Akhirnya Ante dan keluarganya pindah ke istana Putri Endah Warni telah membuatkan sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal Kembalinya Ante ke istana membuatnya mau tidak mau bertemu kembali dengan Pangeran Anta Kusuma yang saat itu telah menjadi suami putri Endah Warni Pangeran Anta Kusuma ternyata tidak pernah melupakan gadis impiannya Kembalinya Ante ke istana membuat cintanya yang selama ini terpendam menjadi mengar kembali Namun menyadari kalau dirinya sudah menjadi seorang suami Ia mencoba untuk menahan diri dari sangat cinta lamanya Mulanya Pangeran Anta Kusuma mencoba bertahan untuk tidak memperdulikan kehadiran Ante Namun semakin ditahan semakin api asmara dalam dada semakin menggelora Pada suatu malam ketika terang purnama Pangeran Anta Kusuma nekat pergi ke taman istana dengan harapan bisa bertemu dengan Ante Benar saja pucuk di cinta ulam pun tiba Dilihatnya Ante sedang berada di beranda rumahnya Sedang bercanda dengan Candramawa Kucing kesayangannya Sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama Walau kini sudah berumur Namun di mata Pangeran Anta Kusuma Ante masih secantik dulu Saat pertama mereka bertemu Belahan-lahan mendekatinya Melihat kedatangan Pangeran Anta Kusuma Ante menjadi was-was dan ketakutan Dan berusaha untuk melarikan diri Namun Pangeran Anta Kusuma mengejarnya Ante berdoa kepada Tuhan Agar diberi kekuatan untuk dapat melepaskan diri Dari gangguan Pangeran Tiba-tiba Ante merasa ada kekuatan Yang menarik tubuhnya ke atas Dia melihat ke atas Dan dilihatnya sinar bulan Menyelimuti dan menariknya Walaupun memiliki kesaktian yang tinggi Namun Pangeran Anta Kusuma Tidak bisa berbuat apa-apa Ketika melihat Ante terbang menuju ke bulan Semakin lama semakin tinggi Dan akhirnya menghilang bersama bulan yang tertutup awan Sejak saat itu Nyai Ante tinggal di bulan bersama Chandramawa Kucing kesayangannya Ante tidak berani kembali ke bumi Karena takut Pangeran Anta Kusuma akan mengejarnya Namun rasa rindu kepada keluarga membuat Ante ingin pulang Ante pun lalu menenun kain Untuk dijadikan tangga pulan turun ke bumi Tapi sayang Chandramawa kucing kesayangannya Selalu merusak tenunannya Akibatnya hingga saat ini Ante tinggal di bulan dan tak pernah kembali ke bumi Terima kasih telah menonton!